Kelelawar Hijau Jilid 1 Dalam kusah payung sengkala diceritakan bahwa dalam suatu perebutan sengit di atas jembatan kota Lok yang untuk memperebutkan jin som sisik naga yang berusia 10.000 tahun, akhirnya benda mustika itu berakhir diperoleh lemkong pak si jago kita. Oleh Pak Ligong si pencuri sakti benda mustika yang seharusnya menjadi hak miliknya itu diserahkan kepada Sun Hons yang ibu dari lemkong pak sebagai mas kawin. Dimana kemudian jin som itu harus ditelan oleh lemkong pak agar tenaga dalamnya bertambah sehingga perlawanannya menghadapi perkumpalan bulu hijau yang ditunjang dua orang gembong iblis sakti bisa berhasil dengan sukses. Tapi timbul masalah baru, karena untuk menelan jin som sisik naga berusia 10.000 tahun itu harus dibarengi pula dengan obat pengiring yang merupakan cairan lendir dari 6-8 orang gadis perawan. Untung di samping Pek Ligong yang serta Yeo Etin masih ada Kou Liap, Chiu Chien Chien, Liu Awian serta Chiu Ibun 6 orang. Demikianlah, maka diputuskan ke 6 orang gadis perawan itu membantu lemkong pak untuk mencairkan jin som yang tak ternilai harganya itu. Terdengar Pek Ligong berkata, dewasa ini di kalangan kita keparat cilik silam kong inilah merupakan pemimpin kita. Agar pertarungannya memperebutkan kekuasaan dengan pihak perkumpulan bulu hijau berhasil dengan sukses, kita mesti jadikan dirinya sebagai jago kelas-kelas satu. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan tugas yang amat penting ini, kita mesti mencari suatu tempat yang tersembunyi letaknya. Eeei pengemis tua selas yang hangtai. Aku lihat rumah gubukmu terletak di suatu tempat yang terpencil dan sunyi keadaannya, lebih baik kita berangkat ke situ saja. Maka berangkatlah beberapa orang itu menuju ke tempat tinggal dari Pek Ligong. Rumah gubuk dengan belasan bilik serta pemandangan yang indah memang merupakan suatu tempat yang strategis letaknya. Sepintas lalu rumah itu menyerupai rumah kaum petani biasa yang dikelilingi sawah dan kebon serentetan pohon liuwe tumbuh di sisi pagar bambu menutupi pandangan orang luar terhadap gerak-gerik di dalam. Ketika Sun Hons yang menyampaikan maksud tersebut kepada kedua orang darah ayu itu, dengan wajah tersipu-sipu dan kemalu-maluan mereka menganggukan kepalanya, padahal memang kejadian ini merupakan pucuk di cinta ulam tiba bagi mereka. Sebab setelah Sun Hons yang berkata demikian, berarti pula kejadian itu akan berubah jadi kenyataan dan mereka tak usah menanti dilamar orang lagi. Sementara itu Pek Ligong telah membagi jin som sisik naga berusia 10.000 tahun itu jadi 6 bagian, 2 bagian diberikan lebih dabulu kepada Lema Longpak untuk ditelan kemudian baru memberi kisikan kepada kedua orang gadis itu untuk masuk ke dalam ruangan. Sedangkan sekalian para jago lihai segera menyebarkan diri di sekeliling rumah gubuk itu untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Setelah Lema Longpak masuk ke dalam kamar, tampaklah kedua orang darah ayu itu dengan wajah bersemu merah duduk tersipu di sudut pembaringan. Yoe Cici terdengar peklih yang berbisik lirih. Kau duluan ah ah, tanda petik. Tidak bisa jadi sahut Yoe Tin sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun Cici lebih tua beberapa tahun darimu, tapi kalian berkenalan lebih duluan, tidaklah pantas kalau Cici mendahului dirimu titik ayolah kau tak perlu malu-malu lagi. Begini saja bagaimana kalau adik Pak saja yang memutuskan. Baiklah kata Lema Longpak. Lebih baik Enci Yeo E lebih duluan titik aaaai. Kalian rela membantu diriku, membuat si Yau T merasa amat berterima kasih. Adik Pak kau tak usah mengucapkan kata-kata yang tak enak didengar lagi, asal kau jangan sampai suka yang baru melupakan yang lama, kami sudah merasa cukup puas. Air muka Lema Longpak berubah jadi serius. Enci Yeo E katanya. Meskipun si Yau tebodoh dan tidak bisa berpikir, tetapi aku bukan seorang lelaki yang gampang melupakan yang lama untuk menikmati yang baru, kalian berdua boleh legakan hati dan tak usah khawatirkan lagi. Titik persoalan itu. Dalam pada itu, pek lihi yang telah menyingkir ke samping dan alihkan sinar matanya memandang keluar jendela. Sedangkan Yeo E tin sambil baringkan tubuhnya di atas pembaringan ujarnya dengan mata memancarkan kelembutan, Adik Pak ayohlah kita mulai. Lam Kongpak naik ke atas pembaringan dan mereka berdua pun segera saling bertindih-tindihan dan saling memeluk dengan kencangnya, bibir beradu dengan bibir, hati bertemu dengan hati air liuri yang berbau wangi setetes demi setetes mengalir keluar dari bibir Yeo E tin, membasahi tenggorokan si anak muda itu dan langsung turun ke arah pusar. Dua buah jantung berdebar dengan kerasnya 4 meter bersatu padu memancarkan napsu wirahi yang amat tebal, terutama sekali Yeo E tin adalah seorang gadis yang mulai menanjak dewasa, sepasang payudaranya yang montok putih dan besar bagaikan sepasang bukit cukup membuat hati lemkong pak syursyuran, hampir saja sukmanya terasa melayang meninggalkan raganya. Adik pak jangan terpengaruh oleh napsu wirahi cepat tarik kembali angan-anganmu yang nyeleweng, bisik Yeo E tin memperingatkan. Lemkong pak terperanjat cepat-cepat tarik kembali pikirannya yang mulai terpengaruh oleh napsu wirahi dan salurkan hawa murninya ke dalam pusar, dengan cepat air liuri yang mengalir keluar dari bibir Yeo E tin telah bercampur jadi satu dengan jin som sisik naga berusia. 10 ribu tahun itu ada menyebar ke seluruh aurat penting di tubuhnya. Setengah jam sudah lewat, Yeo E tin mendorong tabuh si anak muda itu ke samping sambil bisiknya. Sudah selesai, sekarang tiba gilirannya adik hiang untuk menggantikan kedudukanku. Lemkong pak tidak melepaskan darah ayu itu begitu saja. Ia peluk tubuhnya kencang-kencang dan mencium bibirnya dengan penuh kemesraan. Yeo E tin semakin tersipu-sipu, dengan wajah merah padam ia segera meronta bangun, selesai berpakaian ia menuju ke tepi jendela sambil serunya. Adik hiang, sekarang tiba giliranmu. Pelih yang, rada sangsi sejenak tapi ia menurut juga setelah melepaskan pakaiannya Ia jatuhkan diri berbaring di atas pembaringan dan membiarkan tubuh pemuda si Lemkong itu menindih dirinya. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya si anak muda itu pun telah menyelesaikan tugasnya menanti kedua orang darah ayu itu sudah berlalu seorang diri Lemkong pak duduk bersilah mengatur pernafasan, sebab ia harus duduk sementara di selama tiga hari tiga malam lamanya untuk menyebarkan penggabungan cairan liur gadis perawan dengan jin somber usia 10.000 tahun itu ke seluruh bagian tubuhnya. Dua hari dua malam dengan cepatnya telah berlalu, ketika tengah malam kentongan ketiga pada hari ketiga menjelang tiba, di mana Lemkong pak sedang duduk bersemedidi dalam keadaan lupa segala galanya tiba-tiba ia rasakan dari jalan darah pak huwi biat di atas tubuhnya. Mengalir masuk segulung hawa panas yang amat deras dan gencar. Mula-mula dia masih mengira bahwa itulah akibat dari reaksi jin som sisik naga berusia 10.000 tahun yang menunjukkan kasiatnya, hingga tanpa menggubris pemuda itu meneruskan kembali semedinya, tapi kemudian hawa panas itu makin lama semakin dasyat, di dalam urat-urat penting di sekujur tubuhnya serasa bergerak-gerak seperti ada berpuluh-puluh ekor tikus yang berlarian ke sana kemari, hatinya jadi bergerak. Tetapi pada saat itu ia berada dalam keadaan yang paling penting tak mungkin baginya untuk membuka matanya memeriksa. Menunggu Fajar telah menyingsing dan semedinya telah selesai barulah matanya perlahan-lahan direntangkan. Alangkah terkejutnya si anak muda itu tak kala matanya sempat menangkap bayangan sesosok tubuh manusia tembaga sedang bergerak sempoyongan keluar lewat jendela. Sadariah lemkong pak babwa manusia tembaga itu telah membantu dirinya dengan salurkan hawa murni yang sempurna. Tidak sempat memberitahu kepada sekalian penjaga yang bersiap-siaga di sekeliling tempat itu lagi, ia segera enjotkan badan dan menyusul dari belakang. Terlihatlah manusia tembaga itu makin lama berjalan semakin cepat, gerakan tubuhnya mulai mengambang dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Lemkong pak segera mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dalam waktu singkat ia berhasil menyusul sampai jarak 20 tombak lebih, teriaknya keras-keras, ciam poe tunggu sebentar, boam poe sudah sepantasnya. Kalau mengucapkan rasa terima kasihku atas budi kebaikan yang telah kau berikan. Tetapi manusia tembaga itu tetap berlagak pilon dan berpura-pura tidak mendengar, bukannya berhenti malahan gerakan tubuhnya kian lama kian bertambah cepat, seolah-olah dia takut disusul oleh si anak muda itu. Lemkong pak engjotkan badannya dua kali, tubuhnya melesat jauh lebih cepat lagi dari keadaan semula jarak di antara mereka berdua pun semakin dekat lagi, kini mereka hanya terpaut antara 7 sampai 8 tombak. Sementara ia hendak berteriak lagi, mendadak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu seorang wanita berkerudung hitam telah menghadang pergi jalan orang itu. Lemkong pak mengenali orang itu sebagai Toa Pei Liong In atau si wanita pengasingan, sedangkan manusia tembaga itu kemungkinan besar adalah ayah kandungnya Hang Lui Hek Si Jago Angin geledek Lemkong Liong, karena ingin tahu ganjalan serta hubungan apa yang terjalin di antara kedua orang itu maka cepat-cepat ia sembunyikan diri di belakang sebuah batu besar. Dalam pada itu si manusia tembaga tadi sudah menghentikan langkah kakinya, namun ia tetap membungkam seribu bahasa. Siapakah dirimu terdengar perempuan pengasingan menegur dengan suara berat? Manusia tembaga. Omong kosong lebih baik dikurangi seru perempuan pengasingan lagi dengan suara berat. Tentu saja aku tahu bahwa kau adalah manusia tembaga, yang kutanyakan adalah nama aslimu serta asal usulmu yang sebenarnya. Nama asliku pun bernama manusia tembaga, Toa Pei Liong In perempuan pengasingan segera tertawa dingin. HMMM, kau tak usah melebih diri, aku tahu bahwa kau adalah Hang Lui Hek Jago An Angin geledek Lemkong Liong Bukankah begitu? Salah besar pun Gien bukankah Lemkong Liong juga bukan Lu Yit Bing? Koma. Berbicara tanpa bukti tiada gunanya Bolehkah kau unjukkan wajah aslimu sehingga Elo Osun dapat menyaksikan raut wajahmu yang sebenarnya? Titik. Antara pun Gien dengan dirimu tiada ikatan maupun hubungan apapun kenapa mesti unjukkan wajah asliku dihadapanmu? Lemkong Liong, kau betul-betul berhati kejam, kau tidak mempunyai perasaan sedikit pun juga teriak perempuan pengasingan dengan setengah menjerit. Tapi manusia tembaga itu tetap tertawa. Aku tidak mengerti apa yang telah kau ucapkan apakah kau tidak takut bahwa pengutaraan perasaanmu itu telah keliru dihadapan orang lain. Ucapan ini manjur sekali, seketika itu juga Toi Pei Liong In betul-betul tak berani mengutarakan isi hatinya lagi, hanya ujarnya. Bila kau berani berlagak pilon pura-pura bodoh lagi, HMMM jangan salahkan kalau Elo Osun segera akan turun tangan menyerang dirimu. Omong kosong aku justru tidak habis mengerti apa alasanmu mengejar diriku terus-menerus dan menuduh aku dengan segala tuduhan yang tidak genah. Toi Pei Liong In si perempuan pengasingan itu kontan naik darah, ia menjerit keras lalu menubruk ke depan, cakar mautnya langsung meayambar wajah bagian depan manusia tembaga itu. Dengan sebat si manusia tembaga berkelit ke samping, kemudian bergeser dengan sempoyongan seakan-akan hampir saja ia kena dicengkram. Kejadian yang sama sekali di luar dugaan ini tentu saja membuat perempuan pengasingan jadi tertegun, ia tidak mengerti apa sebabnya manusia tembaga tersebut secara tiba-tiba berubah jadi begitu tak becus. Tetapi lem kongpak yang bersembunyi di balik batu besar mengerti sedalam-dalamnya apa yang sebetulnya telah terjadi, justru disebabkan sebagian besar hawa murninya sudah tersalur ke dalam tubuhnya itulah mengakibatkan si maosia tembaga jadi lemah dan tiada kekuatan untuk melancarkan serangan balasan. Sementara itu si perempuan pengasingan telah tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan. He 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 he, aku mau lihat dengan care apakah kau hendak meloloskan diri dari cengkeraman telapaku. Jurus-jurus serangan aneh segera dilancarkan dengan gencar memaksa manusia tembaga itu terdesak mundur ke belakang berulang kali, beberapa kali hampir saja badannya kena cengkeram oleh pihak lawan. Di dalam keadaan demikian lem kongpak justru malah menaruh rasa simpatik terhadap manusia tembaga itu, walaupun dia sendiri pun kepingin tahu siapakah sebenarnya maosia tembaga itu, tetapilah tidak ingin memaksa orang dekala orang lain dalam kesusahan, tanpa berpikir panjang tubuhnya segera melesat ke arah depan dan langsung mengirim satu pukulan dasyat ke arah perempuan pengasingan. Jurus serangan yang digunakan saat ini tidak lebih hanya gerakan permulaan dari ilmu pukulan S.M.H.O.H.C. yang hoat. Bila mana berada di masa yang lampau tak nanti dirinya merupakan tandingan dari si perempuan pengasingan, siapa tahu ketika dua gulung angin serangan membentur satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara ledakan yang amat dasyat. Kedua belah pihak masing-masing tergetar mundur tiga langkah lebar. Menyaksikan hasil yang sama sekali di luar dugaan ini. Lam Kong Pak jadi terkejut bercampur girang. Pikirnya, andai kata bukan tenaga dalamnya yang mengalami kemunduran pesat, pastilah tenaga luwekanku yang memperoleh kemajuan di luar dugaan. Dan rupanya inilah hasil dari khasiat jin som sisik naga berusia 10 ribu tahun yang tak ternilai harganya itu. Dalam pada itu perempuan pengasingan telah membentak dengan suara keras, huuhuh, bajingan lagi-lagi kausi keparat cilik. Tanda petik. Belaam, sekali lagi terjadi bentrokan keras yang menimbulkan suara ledakan dasyat, kedua orang itu masing-masing mundur lagi sejauh satu tindak. Bajingan cilik teriak perempuan pengasingan. Rupanya kalian ayah dan anak dua orang memang sudah sekongkol sedari tadi. HMM hati-hati kau. Selama pembicaraan berlangsung kedua orang itu kembali saling menghantam sebanyak tiga jurus, tetapi siapapun tidak berhasil mendapat keuntungan di dalam bentrokan itu sementara bayangan tubuh si manusia. Tembaga dalam sekejap metwa telah lenyap tak berbekas. Kemarahan dari Toa Pei Liong Nen semakin memuncak sambil mencak-mencak kegusaran teriaknya. Bajingan cilik kau telah melepaskan si manusia tembaga itu. Bagus sekarang Ngelo Onio akan mencari perhitungan dengan dirimu. Tahan hardik lemkong pak. Sebelum pertempuran dilanjutkan, terlebih dahulu aku hendak bikin terang duduk persoalan, Sebenarnya permusuhan apakah yang terikat antara dirimu dengan keluarga ku? Ditanya secara gamblang. Toa Pei Liong Nen jadi merasa sungkan sendiri untuk menjawab, hanya serunya, untuk mengetahui duduknya perkara lebih baik kau pulang dan tanyakan sendiri persoalan ini kepada ibumu yang tak tahu malu itu. Habis berkata ia mengirim satu pukulan dasyat ke depan dan kemudian putar badan meneruskan pengejarannya ke arah manusia baja itu. Tanpa terasa lemkong pak jadi gelengkan kepalanya terhadap persoalan yang menyangkut antara ibunya dengan Toa Pei Liong Nen dia memang sedikit mengetahuinya, menurut perkiraannya mungkin dendam kesumat yang terjadi di antara mereka berdua disebabkan oleh karena ayahnya seorang. Rupa-rupanya Seng Ayah sudah berkenalan lebih dahulu dengan Toa Pei Liong Nen Chiu Hang Hang, tetapi kemudian ia kawin lagi dengan ibunya. Sekarang yang menjadi persoalan, tatkala ibunya mencuri kitab pusaka dari payung sengkala tersebut pernahkah beliau turun tangan terhadap dirinya sedangkan kalau kedua orang manusia tembaga itu yang seorang adalah Hang Lu Kek jago angin geledek sedang yang lain adalah Siaw Yau Sian Seng Si Sian Seng suka pelancongan maka siapa pula manusia tembaga ketiga yang membawa payung sengkala tersebut? H M 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 Lalu habis ia melamun, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara dengusan yang amat dingin. Dengan cepat ia berpaling, terlihatlah Chien Chien serta Chiu Rit Bun dengan wajah diliputi kesedihan serta memakai pakaian berkabung telah berdiri kaku di situ. Rupanya sejak Chiu Hujian menemui ajal di atas telapak lemkong pak kedua orang darah ayu itu siang malah mencari lemkong pak untuk bikin pembalasan. Sadarlah si anak muda itu bahwa kesalahpahaman yang telah terjadi tidak gampang diselesaikan, sebab walaupun ketika itu ia ada maksud untuk turun tangan mencabut jiwa Chiu Hujian tetapi tak seorang pun yang akan mempercayai perkataannya. Maka dengan wajah serius dan nada bersungguh-sungguh hujarnya, nona Chiu atas keteledoran Chai Hai sehingga melukai ibumu, harapkah suka memaafkan. HMM enak benar ucapanmu itu, jengek Chiu Chien Chien dengan suara bengis. Seandainya aku yang telah membinasakan ibumu apakah kau dapat berbicara dengan suara senteng itu? Lemkong pak tidak ingin ribut apalagi cekcok dengan kedua orang gadis ini lagi, mulutnya segera membungkam dalam seribu bahasa. Melihat pemuda itu hanya melulu membungkam, Chiu Chien Chien jadi semakin bertambah sengit, teriaknya sambil menggertak gigi kencang-kencang. Ayahku terikat dendam kesumat sedalam lautan dengan orang tuamu dan kini ia sudah mati dalam keadaan mengerikan di ujung telapakmu, sebetulnya hubungan sakit hati di antara kita toh sudah beres sungguh tak nyana hatimu kelewat bengis dan keji jiwa ibukuun sekalian kau cabut. HMM HMM orang si Lemkong hari ini aku tak akan melepaskan dirimu dengan begini saja. Berulang kali Syao Heng Toh sudah menerangkan bahwa aku tidak secara sengaja melukai ibumu, kata Lemkong pak tenang, kalau memang kau tidak ingin memaafkan diriku, nah cepatlah turun tangan. Air matu mengucur keluar dari kelopak matu Chiu Chien Chien kian lama kian bertambah deras, hingga akhirnya seluruh wajah dan pakaiannya basah kuyuk. Hubungan jodoh kita telah berakhir dendam kematian ibuku lebih dalam dari saudara tentu saja aku harus menuntut balas atas kesedihan hatimu itu. Tanda petik. Cici, terdengar Chiu Chien Chien yang berdiri di samping menyela dengan suara terpatah-patah. Aku lihat-aku lihat. Ia memang tidak bermaksud untuk berbuat begitu. Tanda petik. Omong kosong teriak Chiu Chien Chien dengan suaranya yang melengking keras. Memangnya ia tak pernah membinasakan ibu kandungmu, maka kau bisa berkata demikian Chiu Chiu Chien pun jadi membungkam, dengan sedih ia mengundurkan diri ke samping kalangan. Sementara itu Chiu Chien Chien dengan langkah lebar telah maju ke depan, dengan wajah penuh nafsu membunuh serunya lebih baik kau pun tak usah menaruh belas kasihan terhadap diriku, ini hari kalau kau tidak membinasakan diriku, maka aku harus mencabu jiwamu. Silahkan turun tangan aku tidak nanti akan membalas Chiu Chien Chien membentak keras, telapak tangannya. Bagaikan sebilah golok dengan dasyatnya segera dibabat ke atas batok kepala lawan. Lam kongpak sedikit pun tidak berkutik dari tempat semula, terlihatlah serangan itu dalam sekejap mete akan menghajar telak di atas batok kepalanya. Mendadak terdengat suara bentakan keras disusul terjadinya ledakan nyaring yang memekakkan telinga. Sambil terhuyung-huyung mujdur tiga langkah ke belakang, Chiu Chien Chien membentak dengan penuh kegusaran. Budak rendah perempuan sialan kau berani membantu pihak lawan. Kiranya di saat yang paling kritis itulah Chiu Rit Bun telah melancarkan pukulan sebuah serangan untuk menyambut babatan itu dari kakak perempuannya, tapi di dalam bentrokan tersebut badannya terpental jauh tujuh delapan langkah dari tempat semula. Cici tenangkan dahulu hatimu ujar Chiu Rit Bun dengan suara halus. Dalam peristiwa ini kedua belah pihak sama-sama ada salahnya, lagi pula, Moai Moai pun, tahu bahwa kau sangat mencintai dirinya, kenapa sekarang kau malah hendak membunuh jiwanya bukankah dia sendiri pun tiada maksud untuk berbuat demikian. Tutup mulut peduli bagaimanapun juga, kedua orang tuaku telah mati binasa di tangannya seorang semestinya dia pun tahu bahwa dengan matinya ibuku maka aku harus. Hidup sebatang kera, tanpa sanak tanpa keluarga titik. Titik HMMM dasarnya dia memang tidak memiliki perikemanusiaan. Selama ini Lem Kong Pak tetap bungkam dalam seribu bahasa, tak sepatah katapun yang ia ucapkan keluar untuk menanggapi orang. Dengan gusar Chiu Chien Chien menerjang maju lagi ke depan, teriaknya, Lem Kong Pak, kalau kau masih tak mau turun tangan, setelah modah janganlah salah kau kalau aku berhati kejam. Chiu Rit Bun jadi gugup dan semakin gelisah, tiba-tiba ia bertiak keras, kau, kau cepatlah melarikan diri. Dengan pandangan penuh rasa berterima kasih Lem Kong Pak melirik sekejap ke arah di Chiu Chiu itu, kemudian menjeleng. Mati atau hidup telah ditakdirkan oleh yang maha kuasa sekalipun aku harus menemui ajalku di tangannya, hatiku pun merasa rela sebab ia pernah melepaskan budi yang tak terhingga kepadaku, satu budi dibalas dengan satu budi itulah namanya takdir. Chiu Chien Chien sama sekali tak mau menguberis ocehan orang, pergelangan tangannya segera dijulurkan ke depan, inilah gerakan pembukaan dari ilmu sakti Tu Tian Ko Hiang. Ibu serunya dengan penuh rasa dendam. Ini hari putrimu akan membinasakan dirinya dengan kepandayan saktimu. Habis berkata, desiran angin tajam menderu-deru, bagaikan gulungan taupan segera mengurung sekujur tubuh si anak muda itu. Chiu It Bun tidak ingin menyaksikan si anak muda itu mati konyol, menyaksikan datangnya angin pukulan yang begitu dasyat, tanpa memikirkan keselamatan sendiri lagi. Gadis itu menubruk maju ke depan dan menghadang di depan tubuh Lem Kong Pak. Chiu Chion Chien jadi terperan jatia ingin menarik kembali serangan mautnya itu tapi terlambat. Belah Aam di tengah benturan keras, terdengar Chiu It Bun menjerit ngeri dengan kepala hancur dan otak berhamburan di atas tanah robohlah. Gadis itu di atas genangan darah selembar jiwanya segera tinggalkan raga kembali ke alam bakar. Kematian yang tanpa disengaja dan tak bisa dihindari lagi itu menegunkan hati kedua belah pihak hampir bersamaan waktunya Lem Kong Pak serta Chiu Chien Chien mengucurkan air mati sedih. Dengan adanya peristiwa ini kegusaran Chiu Chien Chien semakin memuncak sehingga boleh dibilang hampir mendekati kalap ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya dan melancarkan serangan dasyat ke arah si anak muda itu dengan ilmu sakti tu Tianit Kho Hyang. Lem Kong Pak menghela nafas panjang, ia pejamkan matanya menanti kematian menimpa dirinya. Tiba-tiba, suara bentakan nyaring berkumandang memenuhi angkasa, diikuti suatu bentrokan keras kembali terjadi di tengah kalangan. Terlihatlah tubuh Chiu Chien Chien tergetar mundur ke belakang sejauh satu tombak dengan sempoyongan, sedangkan di hadapan mukanya telah berdiri tegap seorang darah ayu yang bukan lain adalah Kou Liap. Perbuatan gadis ayu itu bukan mengundang rasa terima kasih bagi pemuda itu, malahan sebaliknya Lem Kong Pak menganggap gadis si Kou ini terlalu suka mencampuri urusan orang lain, tegurnya dengan suara berat. Persoalan ini tiada sangkut lautnya dengan dirimu, ayo cepat menyingkir dari sini. Maksud baik Kou Liap malah mendapat benturan ketus dari pihak lawan, dari malu darah itu jadi marah, serunya. Kau pingin mati itu memang urusan pribadimu dan tak usah disayangkan, tapi dengan perbuatanmu itu justru telah menyianyikan serta mengecewakan tumpukan harapan yang telah dibebankan para patriot dari kalangan lurus kepada dirimu. Tergetar keras sekujar tubuh badan Lem Kong Pak sehabis mendengar perkataan itu dalam hati berpikir, apabila aku mati maka pertama-tama aku merasa malu dan menyesal terhadap Poe Ichi Hu Chiampue yang telah menghadiahkan tenaga murni Lak Incong. Hianya kepadaku lebih-lebih merasa malu dan menyesal terhadap orang tuaku suhuku serta beberapa orang gadis di samping itu malu juga terhadap manusia tembaga misterius yang beberapa kali telah membantu diriku. Sementara itu Chiu Chien Chien sudah mendekat mengambil keputusan untuk membinasakan Lem Kong Pak lebih dahulu kemadian baru melakukan bunuh diri, tetapi setelah menyaksikan perbuatannya kembali dihalangi orang hawa amarahnya jadi tak terkendalikan lagi. Ia membentaknya ring, tubuhnya segera menubruk ke arah Ko Liap sambil melancarkan sebuah pukulan yang maha dasyat. Ko Liap mendengus dingin, menghadapi datangnya ancaman yang mengerikan itu ia segera gunakan salah satu jurus sakti yang tercantum di dalam payung sengkala. Belah am, di tengah bentrokan dasyat tubuh Chiu Chien Chien tergetar mundur lima langkah lebar ke belakang, setelah sempoyongan akhirnya jatuh duduk di atas tanah. Kau cepat menyikir dari sini terdengar Lem Kong Pak berteriak dengan suara keras. Persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu, kau tak usah ikut campur. Huuh siapa yang sudi mencampuri urusanmu, aku bergebrak melawan dirinya karena hendak membereskan hutang-priutang yang terikat antara perguruanku dengan ibunya. Apakah pun ada ikatan dendam dengan dirinya? Pada masa berselang ibunya pernah juga mencuri. Sejilid salinan kitab pusaka payung sengkala, ibuku tahu bahwa ada orang sedang mengincar benda pusakanya. Maka jauh sebelumnya terjadi peristiwa pencurian itu beliau telah melakukan sedikit permainan dengan menyiapkan sebuah salinan kitab palsu di tempat pusaka tersebut. Tatkala usahamu untuk mencuri kitab pusaka di perkampungan Toa Elo Osan Chung mengalami kegagalan, Chiu Chi Kang suami istri pun menyadari bahwa mereka tertipu, kitab itu kemudian dimusnahkan dari muka bumi. Sekarang Lam Kong Pak baru mengetahui apa sebabnya Chiu Chi Kang suami istri tidak melatih isi kitab pusaka tersebut. Walaupun benar itu sudah terjatuh ke tangan mereka, rupanya mereka sudah menaruh curiga sejak dulu kala bahwa kitab yang berbasil mereka dapatkan adalah sejilid kitab yang palsu. Dalam keadaan begini, Chiu Chien Chien sadar bahwa dia bukan tandingan lawannya. Tetapi sebagai seorang gadis yang beratak keras, sambil mendungak ke atas jeritnya sedih, Oh oh ibu, putrimu tidak bercus, selama hidupku tak nanti aku berhasil membalaskan dendam sakit hatimu, lebih baik aku menyusul engkau menuju ke alam baka saja. Suaranya lengking bagaikan jeritan kuntilanak begitu tajam, sedih, dan putus asa membuat siapapun yang mendengar ikut berhibah hati. Selesai mengucapkan kata-kata itu, telapak tangannya segera berkelebat menghajar ke atas ubun-ubun sendiri. Lam Kong Pak jadi amat terperanjat, dengan cepat ia berkelebat maju ke depan sambil melancarkan sebuah cengkeraman mencek alurat nadinya. Melihat usahanya untuk bunuh diri mengalami kegagalan, Chiu Chien Chien merasa semakin mendendam, teriaknya, Lam Kong Pak aku sangat membenci dirimu hingga rasa benciku menusuk ke dalam tulang sum-sum, sampai matipun aku tak akan mengampuni dirimu, jadi setan pun aku akan mengejar dirimu dan membetot nyawamu. Titik. Sembari berkata ia segera menggigit tangan si anak muda itu dengan bengis dan buasnya. Lam Kong Pak sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit, ia biarkan gigi taring gadis itu menggigit dagingnya hingga darah segar bercucuran membasahi seluruh lantai. Koliap yang menyaksikan kejadian itu tentu saja merasa sakit hati, badannya dengan cepat maju menerjang ke depan, ia cengkeram tubuh Chiu Chien Chien lalu dibanting keluar hingga tubuhnya mencelat sejauh tiga tombak lebih dari tempat semula. Di dalam peristiwa hari ini, seandainya Lam Kong Pak bisa memutar balikan masalahnya dan suka bicara secara baik-baik, ditambah pula bantuan dari Chiu Chiu Chien Chien tidak nanti akan bertindak secara senekat dan sekalap ini, sebab bagaimanapun juga ia merasa amat menceniai diri Lam Kong Pak. Tetapi sayang seribu kali sayang tabiat si anak muda itu tidak mengijankan dia untuk berbuat begitu, sehingga akhirnya kejadian yang sebenarnya masih bisa diatasi berubah semakin fatal. Chiu Chien Chien melototkan sepasang matanya bulat-bulat, titik dah segar nampak mengucur keluar dari kelopak matanya, sambil menyeringai seram dia angkat kembali telapak tangannya untuk dihajarkan ke atas batok kepala sendiri. Kali ini jarak di antara kedua belah pihak agak jauh, untuk menolong sudah jelas tidak sempat lagi Lam Kong Pak segera membentak keras, tunggu sebentar. Mendengar bentakan itu Chiu Chien Chien tarik kembali tangannya dan berpaling. Kau liap segera menjengek sambil tertawa dingin, hee 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 hee, kalau memang tak tega untuk bunuh diri lebih baik cepat-cepat enyah dari sini, buat apa berlagak sok-sokan di depan mati orang lain huuh, siasat menyiksa diri yang kau tunjukkan sudah basi, sudah ketinggalan zaman titik. Ejekan ini betul-betul amat tajam bagi pendengaran siapapun, Chiu Chien Chien segera mendongak dan tertawa seram setelah itu sambil bangkit berdiri serunya tegas. Sedikit pun tidak salah aku tak boleh mati, kalau aku mati terlalu enakan bagi kalian semua, hee hee hee. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selesai berkata tanpa berpaling lagi ia segera berlalu dari tempat itu, dalam sekejap metel bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sepeninggalnya dari gadis Chiu Chiu itu perlahan-lahan lem kompak berpaling dan menghela nafas panjang. A-a-a-ai, kenapa kau mesti terlalu banyak urusan? H-mm usahaku untuk menyelamatkan selembar jiwamu. Apakah keliru kau anggap tindakanku ini suatu kekeliruan besar teriak Koliap dengan wajah berubah jadi hijau membesi? A-a-a-ai, sudah, sudahlah, aku toh tidak menyalahkan dirimu. H-mm koliap mendengus berat-berat. Bagaimana dengan jin som sisik naga berusia 10 ribu tahun apakah sudah kau dapatkan? Titik. Sudah-sudah ku dapatkan terima kasih atas perhatianmu. Sudah kau makan belum? Sudah. Tapi baru perenamnya saja. Dua perenam kenapa tidak sekaligus kau telan semua mustika yang tak ternilai harganya itu. Tentang hal ini, eh, eh, tentang soal ini. Tanda petik. Lam Kongpak tidak ingin mengatakan secara terus terang bahwa dua orang darah ayu telah menghadiahkan air liurnya untuk mencairkan jin som berusia 10 ribu tahun itu sekali lagi Koliap mendengus berat. H-mm masa hanya mengenai persoalan ini pun kau tidak berani mengatakannya kepadaku kau harus tahu bahwa aku sama sekali tidak menginginkan jin som sisik naga tersebut. E-e-i, nanti dulu, nanti dulu, kau jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa sebabnya? Didesak terus-menerus akhirnya terpaksa Lam Kongpak harus mengakui apa yang sudah terjadi. Mendengar kisah itu Koliap merasa suatu perasaan yang sangat aneh sekali dalam hati kecilnya. Ia tak dapat menyalahkan si anak muda ini sebab Sun Hong sianglah yang berkuasa di dalam mengatur segala galanya sedangkan Lam Kongpak bagaimanapun juga harus tunduk dan patuh terhadap perintah ibunya. Tetap pita urung ia mendengus juga, katanya, H-mm kau berani tak pandang sebelah matapun terhadap diriku titik. E-e-i kapan sih aku pernah tidak pandang sebelah matapun terhadap dirimu, bantah Lam Kongpak setelah tertegun beberapa saat lamanya. Mendadak merah padam selembar wajah Koliap hingga menjalar sampai ke ujung telinga. Kalau bukan begitu mengapa kau tidak mengundang diriku, bisiknya lirih. Mengundang dirimu mengundang dirimu mau apa? Dengan wajah tersipu Koliap berjalan menghampiri si anak muda itu, kemudian tambahnya, kau harus memberi bagian kepada kulomasa aku tidak ke bagian titik. Habis berkata karena saking malunya gadis itu segera menyandarkan diri di atas dada pemuda si Lam Kong. Kini Lam Kongpak baru mengerti apa yang dimaksudkan, cepat-cepat sahutnya, adik Yap terima kasih atas maksud baikmu itu tak usah khawatir aku pasti akan memberi bagian kepadamu. Setelah merandek beberapa saat lamanya, mendadak dari sakunya si anak muda itu mengambil sebuah patung kelelawar hijau dan katanya lagi, adik Yap masih ingatkah kau akan benda ini? Begitu melihat benda yang diambil keluar dari sakunya Lam Kongpak adalah patung kelelawar hijau. Koliap segera menyahut, dari mana Xiao Moai bisa melupakan benda itu? Toh benda itu adalah tanda metah yang Xiao Moai berikan kepadamu. Betul, dan sekarang Xiao Heng berhasil temukan benda yang lain dari patung kelelawar ini. Di mana? Gadis itu buru-buru bertanya. Di atas gagang payung sengkala yang dipergunakan oleh si manusia tembaga tersebut. Maka berceritalah si anak muda ini atas kejadian yang telah dialaminya selama berada di lembah Tian Kok. Selesai mendengar kisah cerita itu, tergetarlah hati Koliap katanya, ia bisa membantu dirimu untuk memukul mundur musuh tangguh. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa aneh orang itu kalau bukan musuh besar pembunuh orang tuaku, pastilah ia punya hubungan dengan dendam berdarah ini, sebab payung sengkala adalah benda pusaka milik orang tuaku, atau jangan angan memang dialah yang telah melukai orang tuaku serta merampas, payung sengkala tersebut di masa yang silam. Apa sih hubungan antata ibumu dengan sengpangcu dari perkumpulan liok maopang kalau didengar dari pembicaraan mereka, rupanya sedari dulu mereka sudah saing mengenal. Aku sendiri pun tidak tahu aku pernah menanya kepada ibuku tetapi beliau sendiri pun tidak berani memastikan siapakah sebetulnya dirinya tetapi ibu percaya babwa tidak lama kemudian rahasia asal-usulnya pasti akan diketahui olehnya. Berbicara sampai di situ, kedua orang itu pun mulai bekerja keras untuk mengubur jenazah dari Ciuritbun. Selesai bekerja, Lam Kong Tak berkata kembali, ayuh berangkat beberapa orang ciampuai tentu sedang merasa gelisah dan cemas karena lenyapnya diriku secara mendadak. Ketika kedua orang itu kembali ke rumah gubuk sedikit pun tidak salah semua orang yang ubek-ubekan di sekeliling tempat itu dengan hati gelisah. Menanti mereka berdua menceritakan apa yang telah terjadi, Sun Hons yang lantas berkata. Manusia tembaga itu pasti ayahmu, setelah ia salurkan hawa murninya ke dalam tubuhmu, aku jadi sangat menguatirkan keselamatan jiwanya entah apa maksud hatinya yang sebenarnya selama ini terus-menerus menyaru sebagai manusia tembaga. Keesokan harinya, Ko Liap pun membantu diri Lam Kong Pak untuk menelan sebagian jinsom sisik naga berusia. Sepuluh ribu tahun, bahkan Sun Hons yang pun nampaknya merasa amat senang dengan diri Ko Liap. Sehabis menelan sebagian jinsom berharga sebagaimana sebelumnya si anak muda itu harus bersemedi selama sehari semalam. Dikala Lam Kong Pak hampir menyelesaikan semedinya itulah, malam sebelumnya telah terjadi suatu peristiwa besar. Menunggu Lam Kong Pak muncul dari balik kamar, Siang Hong Tai serta Pek Ligong sekalian telah menanti di luar pintu, jelas mereka sudah menanti lama sekali di tempat itu, air muka mereka serius dan nampak tegang. Si anak muda itu segera menyadari bahwa suatu peristiwa yang tak diinginkan tentu sudah terjadi buru-buru tegurnya. Apakah sudah terjadi suatu peristiwa yang tak diinginkan? Benar jawab Siang Hong Tai. Ibumu secara mendadak lenyap tak berbekas. Nguung titik kontan Lam Kong Pak merasakan kepalanya pusing tujuh keliling matanya berkunang-kunang dan pandangannya jadi gelap hampir saja badannya roboh terjengkang ke atas tanah. Untung di sisi tubuhnya terdapat tiga orang gadis yang segera memayang tubuhnya, hibur mereka. Kau tak usah terlalu gelisah atau berkecil hati, akhirnya peristiwa ini pasti akan berhasil dibikin terang. Secara bagaimanakah ibuku bisa lenyap tak berbekas tanya Lam Kong Pak dengan air matu bercucuran? Pada malam sebagaimana mestinya kita melakukan perondaan malam secara bergilir untuk melindungi keselamatanmu? Ibumu bersikeras untuk menjaga dua kali giliran karena ia merasa tidak berlega hati. Tentu saja kami tak dapat menghalangi maksud hatinya itu. Maka sehabis ia melakukan giliran perondaan untuk kedua kalinya yaitu tengah malam. Kentongan keempat tadi pagi, kami sekalian pergi tidur betapa tahu setelah Fajar menyingsing tadi kami telah temukan jejaknya lenyap tak berbekas. Seandainya secara tiba-tiba ia hendak tinggalkan tempat ini, tidak mungkin kalau ia tidak memberi kabar lebih dulu, maka dari itu. Tanda petik. Coba para Ciam Pue sekalian pikirkan, mungkin ibuku kena dibokong oleh seseorang. Semua orang tidak leluasa untuk menduga secara sembarangan mereka membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Pek Ligong dengan rada serius berkata. Beberapa hari berselang sewaktu masing-masing berada di atas jembatan Lok Ha-O-O-Kiau. Bukankah loho pernah berkata kepada kalian semua bahwa Kun Teo Ensyu si kakek ombak menggulung bukan saja sepasang tangannya sudah ternoda oleh amis bau darah, bahkan ia mempunyai suatu kegemaran yang sangat aneh sekali yaitu suka dengan kaum nenek tua. Aku rasa tentu kalian masih ingat bukan akan perkataanku itu. Ya ah, semoga saja ibumu bukan terjebak di tangan orang-orang perkumpulan Liok Maopang. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, air muka semua orang berubah hebat, Leng Kong Tak pun teringat akan perkataan dari si penjuri sakti ini yang mana dikatakan Tun Siung amat gemar menggauli perempuan yang berusia di atas 50 tahunan, hatinya jadi bergetar keras. Yang pasti seandainya Sun Hons yang benar-benar tertawan oleh pihak musuh maka kemungkinan besar ia telah terjebak di tangan orang-orang dari perkumpulan Liok Maopang. Dan seandainya Sun Hons yang benar-benar sudah digauli serta dinodai oleh gembong iblis tua itu, bagaimana malunya Leng Kong Pak untuk hidup sebagai seorang manusia? Berhubung gawatnya situasi, maka pada detik itu juga kawanan jago lihai ini serentak berangkat menuju ke markas besar perkumpulan Liok Maopang. Malam telah menjelang tiba udara gelap gulita tiada berbintang, angin berhembus kencang menyapu ranting, daun serta pasir hingga menimbulkan suara desiran yang amat keras. Di bawah pimpinan Leng Kong Pak, berangkatlah sekawanan jago-jago lihai itu memasuki markas besar perkumpulan bulu ha hijau. Tampaklah pagoda loteng di mana Seng Pangcu berdiam diterangi oleh cahaya lampu hingga suasana amat benderang bagaikan siang hari, irama musik yang lembut dan merdu merayu bergema keluar dari atas loteng menyebar hingga ke tempat kejauhan, sedang di sekeliling bangunan tinggi tadi tersebarlah bayangan manusia yang melakukan penjagaan amat ketat. Leng Kong Pak ulapkan tangannya memberi tanda agar para jago menanti di sekitar tempat itu kemudian dengan membawa kol liap. Pelihi yang serta Yeo Etin berkelebat menubruk ke arah loteng. Si anak muda ini memilih ketiga orang darah muda tersebut sebagai temannya, hal ini disebabkan karena kepandayan yang mereka miliki jauh lebih lihai daripada siang hangtai sekalian. Dengan menggunakan ilmu kepandayan yang paling sakti, Leng Kong Pak berhasil merobohkan tiat saw cio si sapu baja kin kio serta pet pitlui kong si dewa geledek berlengan delapan si epoe dua orang Sementara ketiga orang gadis yang lain dengan menggunakan kepandayan saktinya masing-masing berhasil merobohkan pula tiga jago tangguh, gerakan mereka dilakukan amat cepat, dan dalam sekejap meto beberapa pos penjagaan yang amat ketat itu berhasil disinkirkan. Selesai membereskan jago-jago itu, keempat orang muda-mudi tadi segera menengok ke arah dalam ruangan loteng, tapi dengan cepat hati mereka bergetar keras. Ternyata di dalam ruangan yang terang-benderang itu terdapat empat orang nyonya yang didendani dengan megahnya, kepala memakai mahkota yang bertaburkan mutiara sedangkan pakaiannya adalah model pakaian keraton, masing-masing perempuan itu duduk di empat buah kursi. Perempuan pertama adalah Sun Hons yang kedua adalah si perempuan pengasingan. Kou Hang Hang, ketiga adalah ibu kandung Ciurit Bun dan yang keempat adalah perempuan yang paling tua di antara mereka, rambutnya telah beruban semua pipinya kisut dan peot, usianya di antara 70 tahunan tapi mereka tidak mengenali siapakah nenek tua tersebut. Sinar matuk keempat orang itu redup tak bercahaya, keadaan mereka bagaikan orang bodoh yang kehilangan ingatan. Kursi kebesaran dan seng pangcu yang disepuh emas murni masih berada dalam keadaan kosong, suasana di atas loteng sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lam Kong Pak yang menjumpai keadaan ibunya jadi naik pitam, begitu berkobar hawa amarah dalam dadanya. Sehingga ingin sekali ia mendobrak pintu jendela dan mengobrak abrik orang-orang itu. Belum sempat ia bertindak sesuatu, mendadak terlihatlah Liok Maopangcu diiringi sekawanan gembong iblis munculkan diri di dalam ruangan tersebut lewat pintu belakang. Mereka semua rata-rata memakai pakaian serba baru, seakan-akan hendak menghadiri suatu perayaan besar. Setibanya di depan kursi kebesaran yang disepuh dengan emas murni itu, kawanan gembong iblis tadi menjura dalam-dalam untuk memberi hormat, lalu seruaya lantang. Keempat orang hujian telah selap menanti, silahkan tai sang pangcu menempat di kursi kebesaran. Selesai bicara mereka mengundurkan diri sejauh tiga tombak dan berdiri menanti dengan sikap yang amat serius, suara irama musik segera berkumandang memecahkan kesunyian. Horden tersingkap dan muncullah delapan orang nenek tua yang berdandan amat menyolok mereka semua rata-rata berbeda tebal dan bergincu merah hingga tampangnya bagaikan siluman tua yang amat mengerikan. Di antara kerumunan nenek-nenek tersebut berjalan keluar seorang kakek tuayar, kecil kurus tinggal kulit dibungkus tulang yang bermata tikus dan berambut pendek. Melihat potongan si kakek cekin yang sama sekali tak enak dipandang itu, lemkong tak sekalian jadi tertegun, pikir mereka hampir berbareng. Masa beginikah tampangnya kuntun siu si kakek ombak menggulung yang dikatakan sudah pernah menggutarkan seluruh dunia persilatan. Tanda petik. Di antara kedelapan nenek tua yang berdandan menyolok itu terdapat pula si janda kawin tujuh kali puikun, meski pun pipinya sudah peot. Dan berkeriput tetapi setelah memakai beda dan gincu, wajahnya kelihatan rada cantik dan mengiurkan juga. Begitulah setelah si kakek tua kurus kecil tadi duduk di atas kursi kebesaran yang bersepuh emas, Liok Maopangcu segera maju ke depan dan berkata, Segala sesuatunya telah disiapkan semua, keempat orang hujin pun telah tecu loloh dengan arak pemabok siow yao liok. Tecu rasa pada saat ini daya kerja obat itu sudah mulai menunjukkan reaksinya. Ucapan itu sedikit pun tidak salah, pada waktu itu air muka keempat orang nyonya itu sudah berubah jadi merah padam, wajah mereka dalam waktu yang amat singkat itu terlihat jauh lebih muda beberapa bagian. Dengan sepasang metel, tikusnya yang kecil dan tajam kakek kurus ceking itu menyapu sekujur tubuh keempat orang nyonya itu bergantian, lalu tanyanya, siapakah di antara mereka yang paling tua? Lapor yang paling tua adalah ibu dari silak gue soat salju bulan ke-6 tongi hui itu ciang bunjian dari keluarga tong yang ada di provinsi sucuan. Mendengar disebutnya nama itu kembali lemkong pak berempat merasa tertegun, ternyata nenek tua itu bukan lain adalah ibu dari tong ho padahal seng ciang bunjian dari keluarga tong di provinsi sucuan itu telah berusia 40 tahun, bisa dibayangkan kalau usia ibu ni apaling sedikit di atas 65 tahun? Bagus seru kakek kecil ceking tadi dengan suara lantang siapkan ranjang pembawa nikmat. Suara sahutan bergeletar memecahkan kesunyian, suara gemuruh segera bergema di atas loteng dan terlihatlah. Delapan orang pria kekar mejinjing sebuah pembaringan istimewa yang amat besar sekali. Pada keempat kaki pembaringan tersebut dipasang dengan empat buah roda kayu, di atas roda terdapat sebuah palang kayu yang besar dan pada keempat penjuru palang kayu tadi diberi empat buah rantai besi yang berhubungan dengan pembaringan besar tersebut. Dengan demikian keadaan dari pembaringan itu jadi bisa bergoyang ke kiri maupun ke kanan bagaikan ranjang bergoyang. Sebuah seperi yang bersulamkan bunga indah menutupi permukaan pembaringan tadi kelambu yang tipis menggantung di atas ranjang dan menyiarkan bau harum yang semerbak. Perlahan-lahan Liu Maopangcu berjalan mendekati si nenek tua yang usianya paling tua itu, ia ketuk perlahan dagunya dan si nenek tua tadi segera bangkit berdiri, bagaikan orang yang kehilangan ingatan selangkah demi selangkah langsung berjalan menuju ke arah ranjang pembuat nikmat. Lam Kongpak siap tunjukkan dirinya untuk melancarkan serangan mendadak terdengar suara bentakan keras bergema di seluruh ruangan di susul terdengar ya suara desiran angin tajam mendesir di empat penjuru, dalam sekejap metu seluruh ruangan loteng tadi telah beterbangan senjata-senjata rahasia yang terdiri dari perbagai macam ragam, ada panah bulu ada piau pendek, pakutian longtin jarum heng wiecum dan lain macam senjata rahasia yang jarang diketahui di kolong langit. Senjata-senjata rahasia itu ada yang langsung meluncur lurus ke depan, ada yang berpusing bagaikan gang singan, ada yang cepat dan ada pula yang lambat kesemuanya diarahkan ke tubuh kakek kurus ceking itu serta pangawal dari perkumpulan bulu hijau. Selesai hujan senjata rahasia tadi, sesosok bayangan manusia laksana kilat menerobos masuk ke atas loteng. Si kakek kurus ceking itu tertawa dingin, dengan cepat tangannya dirop ke depan seluruh senjata rahasia yang mengancam dirinya dengan cepat mengumpul jadi satu, kemudian bagaikan segulung bola hitam meluncur keluar jendela langsung menyerang lem kompak yang mendekam di sana. Dengan hati terkesiap buru-buru keempat orang muda-mudi itu mengundurkan diri ke belakang. Tra'ang, gumpalan senjata rahasia tadi menerobos jendela dan meluncur ke depan sejauh peluhan tombak dari tempat semula. Dalam ruangan di atas loteng pun segera terjadi suara getaran keras, suasana jadi gelap gulita dan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Keempat orang muda-mudi itu semakin terkejut, dengan cepat mereka menengok ke dalam loteng ternyata keadaan di situ telah berubah sama sekali, bukan saja ranjang-ranjang pembuat nikmat sudah lenyap tak berbekas bahkan si kakek kurus ceking liok maopangcu serta keempat orang nyonya itu pun lenyap tak berbekas. Dalam pada itu siang hamta serta pek ligong sekalian yang mendengar suara gaduh telah menyusul datang pula ke sana. Kalian berjaga-jagalah di tempat ini, lemkong tak segera berseru, aku hendak melakukan pemeriksaan ke bawah. Bocah cilik kau harus berhati-hati pek ligong memperingatkan, di dalam loteng itu telah dipasang alat jebakan yang berlapis-lapis jelas. Lak gue soat sisai jubulan ke-6 tongkhoi sudah menemui bencana, aku lihat. Belum habis berkata lemkong pak telah enjotkan badannya melayang turun di tengah loteng tersebut. Sebetulnya beberapa orang gadis itu hendak menyusul pula ke bawah, tetapi dengan sebat pek ligong telah menghalangi jalan pergi mereka. Ujarnya, jangan semelarangan bergerak ikut seratanya kalian turun ke bawah malah justru akan mencabangkan pikirannya serta menambah bahaya keadaannya. Dengan kepandayan silat yang dimiliki dirinya saat ini asal mau bertindak lebih berhati-hati saja, tanggung tidak akan menemui bencana apapun juga. Sementara itu lingkong pak sudah mengelilingi ruang loteng itu satu kali, tetapi tiada sesuatu gerakan apapun yang ditemukan dengan langkah yang berhati-hati. Ia mulai mengetuki dinding ruangan serta papan lantai. Mendadak Titik Belah am terdengar suara benturan keras, pintu serta jendela yang ada di sekeliling tempat itu merapat sendiri suasana dalam loteng itu seketika berubah jadi gelap gulita. Lam kong pak tetap berdiri tidak berkutik dengan telinganya ia menggantikan meta, seluruh perhatian dipusatkan jadi satu untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah manusia yang lirih berkumandang di dalam loteng begitu halus dan lembut. Suaranya sehingga menyerupai gerakan sukma yang gentayangan. Tidak lama kemudian suara langkah kaki itu berhenti terdengar liok mao pangcu berkata, dan seng pangcu harap kau orang tua suka melepaskan diri kau hang hang. Kenapa tanya si kokek coking? Sebab dia adalah Lam kong pak yang bersembunyi di dekat tempat itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Siapa tahu walaupun serangan itu mengandung hawa pukulan yang mahad sesyat, tetapi setelah meluncur ke dalam ruangan loteng segera lenyap tak berbekas bagaikan batu cadas yang tenggelam di dasar semudera sedikit pun tiada reaksi apapun. Terdengar si kokek coking itu berseru berat setelah hening beberapa saat lamanya, tangkap si keparat cilik itu dan belenggu jadi satu dengan bocah keparat cito. Pangcu dari perkumpulan liok mao pang segera mengiakan dan suasana di dalam ruangan loteng itu pun segera tercekam dalam ketegangan yang memuncak, setiap saat mara bahaya kemungkinan akan menimpa siapapun. Lam Kong Pak tak berani berayal, dengan cepat ia himpun segenap kekuatannya dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Mendadak, terdengar suara bisikan yang halus dan lembut berkumandang di sisi telinganya. Berjalanlah tiga langkah lebar kesebelah samping kiri, lalu mundurlah satu setengah langkah lebar ke belakang, getarkan lantai loteng dengan sekuai tenaga, dengan cepat kawahkan lolos dari tempat ini. Lam Kong Pak tertegun, ia tidak tahu jago lihai dari manakah yang telah memberi petunjuk kepadanya lewat ilmu menyampaikan suara, Mungkinkah orang itu adalah Seng Pangcu dari perkumpulan Liok Maok Pang hampir saja ia tak berani untuk mempercayainya. Tanpa berpikir panjang lagi ia menuruti perkataan itu dan melangkah tiga kali tindak ke samping kiri lalu mundur satu setengah langkah ke belakang, tatkala dengan sekuat tenaga ia menjejakan kakinya ke atas lantai loteng, mendadak titik. Sereet, papan loteng tersebut secara otomatis bergerak naik dan meluncur ke atas dengan kecepatan penuh. Aduh uh uh celaka seru si anak muda di dalam hati, sebab kalau badannya meluncur ke atas dengan kecepatan yang demikian tingginya, niscaya tidak akan remuk dan menjadi gepeng bila menghantam atap loteng tersebut. Siapa tahu belum babi singatan itu berkelebat di dalam benaknya tampaklah atap loteng itu bergeser ke samping dan muncullah sebuah liang e-ingkaran yang persis pas dengan ukuran tubuhnya. Dengan manis dan tepat badannya terpental keluar dan liang celah tersebut dan meluncur sejauh sepuluh tombak lebih di angkasa. Menanti badannya melayang turun kembali di luar loteng, ditemuinya bayangan tubuh pekligong sekalian sudah lenyap tak berbekas. Baru saja badannya mencapai permukaan tanah, dari atap loteng tersebut telah meluncur keluar tiga sosok bayangan manusia. Orang pertama adalah wakil pangcu dari perkumpulan bulu hijau, Gohoa Baksi Daging Lima Bunga Oei Haun. Sedangkan dua orang lainnya adalah Suwilye Seng Biau Melayang di atas air matai serta Petit Lui Kong Si Malaikat Guntur Berlengan Delapan Siapoe Siu. Lam Kong Pak amat menguatirkan keselamatan ketiga orang gadisnya, ia tidak ingin bertempur terlalu lama, karena ia menyaksikan datangnya orang-orang itu ia segera mengirim satu pukulan dasyat dengan ilmu sakti payung sengkala. Lam, di tengah ledakan keras ambil kesempatan baik itu badannya segera berkelebat ke arah depan. Pemuda itu tidak langsung meninggalkan tempat tersebut ia berputar satu kali mengelilingi markas besar perkumpulan bulu hijau itu, tapi bayangan tubuh dari Pek Ligong sekalian belum juga nampak, maka akhirnya ia pun tinggalkan markas besar perkumpulan itu. Hatinya jadi sangat khawatir, setelah berlarian beberapa saat lamanya ia pun berhenti dan duduk di atas sebuah batu besar pikirnya, baiknya aku menanti sejenak lagi di dalam markas besar lawan. Belum lama ia duduk mendadak di tengah hembusan angin malam yang menderu-deru, secara lapat-lapat ia mendengar suara pembicaraan sepasang pria dan wanita. Mendengar suara itu lam keopak tertegun, sebab suara seng pria ia dengar mirip sekali dengan suara dari sumaing, maka badannya pun segera bergerak mendekati tempat pembicaraan tersebut. Sedikit pun tidak salah tampaklah sumaing masih diborgol jadi satu dengan lem hei ciu hei si jago arak dari lem hei, keadaan mereka mengenaskan sekali. Di hadapan kedua orang itu berderilah seorang darah muda, dia bukan lain adalah ciu cien cien. Ketika itu si darah muda si ciu itu sedang tundukkan kepalanya dengan sedih, terdengar ia bertanya, mengapa keadaanmu bisa berubah jadi demikian mengenaskan. Kedua orang itu menghela napas panjang mereka merasa bahwa wajah mereka tak secerah dahulu lagi, terutama sekali lem hei ciu hei si jago arak dari lem hei bun kau. Pada masa berselang nama besarnya amat tersohor di seluruh kolong langit, sungguh tak nyana kemunculannya pada saat ini berada dalam keadaan yang mengenaskan sekali, buka saja nama besar hancur berantakan bahkan badam pun jadi runyam. Tampaklah suma ing dengan wajah menyeringai seram dan menggertak gigi kencang menyahut, bibit bencana dari kesemuanya ini bukan lain adalah lem kongpak bajingan keparat itu gara-gara dialah kami jadi tersiksa seperti begini. Apakah dia yang membelenggu kalian jadi satu? HMM dia masih belum pantas untuk berbuat begitu. Dialah hasil karya dari manusia tembaga. Apa manusia tembaga seru ciu cien cien dengan hati bergetar keras? Manusia tembaga yang mana? Aku pun tak tahu manusia tembaga yang mana, pokoknya salah satu di antara ketiga orang manusia tembaga tersebut. Apakah rantai baja ini tidak bisa dipatahkan? Tentu saja bisa, tetapi di kolong langit dewasa ini hanya beberapa orang saja yang sanggup melakukan itu, orang pertama adalah tai seng pangcu serta pangcu dari perkumpulan kami, kedua adalah ketiga orang manusia tembaga itu dan ketiga adalah lem kongpak. Apa jadi lem kongpak pun bisa mematahkan rantai ini? Seru ciu cien cien terkejut. Sedikit pun tidak salah secara beruntun bajangan keparat itu mengalami penemuan di luar dugaan, bahkan baru sandi apun sudah makan jin som si sikraga berusia 10 ribu tahun, tenaga luakangnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. HMM kepandaian silat yang dimiliki bajangan ini makin hari makin bertambah tinggi, dendam berdarah siau moai berarti semakin sulit untuk dituntut balas seru ciu cien cien dengan penuh kebencian. Hubungan dendam sakit hati apa sih yang terikat antara dirimu dengan bajangan keparat itu? Tanya suma ing maka ciu cien cien pun lantas bercerita secara bagaimana lem kongpak telah membinasakan ciu cia keng suami istri. Selesai mendengar penuturan tersebut, sepasang biji mati suma ing segera berputar, kemudian katanya, adik ciu inginkah kau membalas dendam sakit hatimu itu? Titik. Dendam kematian ayah ibuku lebih dalam dari samudera tentu saja siau moai harus menuntut balas sahut gadis si ciu itu dengan wajah berubah jadi dingin menyeramkan. Adik ciu, kalau begitu kemarilah dan dekatilah aku, aku hendak mengucapkan sesuatu kepadamu. Ciu cien cien tidak menaruh curiga terhadap dirinya, mendengar perkataan itu dia pun segera maju menghampiri dan tempelkan telinganya di sisi bibir pemuda tersebut, katanya, nah sekarang utarakanlah akalmu itu siasat bagus apa yang kau miliki untuk menghadapi dirinya. Belum habis ia berkata, tiba-tiba suma ing menyeringai seram, sambil mencengkeram jalan darah cia o cien hiatnya ia berseru ketus, Ciu cien cien bukan saja aku sangat membenci diri lemkong pak aku lebih membenci dirimu si perempuan binar yang punya angan-angan yang muluk. Bukankah mula-mula di antara kita sudah terikat oleh tali perkawinan yang ditetapkan oleh orang tua kita tetapi sungguh tak nyana setelah kau berjumpa dengan lemkong pak hatimu segera berubah. HMM, sekarang kau pun sudah merasakan bagaimana tersiksanya seseorang yang patah hati. HMM inilah dosa yang harus kau pikul akibat perbuatanmu itu. Saking terkejutnya Ciu cien cien berdiri menjublak lama sekali ia baru bisa membentak dengan nada gusar, suma ing, kau, kau, apa yang hendak kau lakukan? HMM, HMM kau hendak menggunakan tubuhmu untuk melampiaskan rasa benci dan dendam yang sudah merasuk di dalam hatiku, sahut suma ing dengan suara mengerikan. Air muka Ciu cien cien berubah hebat menyaksikan raut wajahnya yang telah dipengaruhi oleh napsu wirahi, sadarlah darah manis ini bahwa dirinya tak akan lolos dari cengkeraman si anak muda itu. Dengan penuh kebencian dan rasa mendendam serunya, bajingan anjing busuk, sebetulnya apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku? Suma ing tertawa sinis, ia tidak menjawab pertanyaan orang sebaliknya malah balik bertanya. Apakah antara kau dengan lem kongpak benar-benar pernah terikat dalam ikatan perkawinan? Sedikit pun tidak salah, tetapi sekarang kesemuanya telah habis, hubungan tersebut sudah putus. He eh, he eh, he eh, bagaimu memang sudah habis, tapi baginya belum habis, dia adalah seorang lelaki yang amat menyukai gengsi dan sekarang aku orang sisuma akan memaksa dia untuk mengenakan topi berwarna hijau. HMM, HMM, sekaranglah saatnya bagiku untuk melampiaskan seluruh rasa benci serta dendam yang sudah lama ketanam di dasar hati kecilku. Dengan sekuat tenaga Chiu Chien Chien berusaha untuk melepaskan diri dari cekalan orang, tapi sia-sia belaka usahanya itu. Sementara suma ing telah berpaling ke arah rekannya si jago arak dari laut selatan, ujarnya, It Bun Heng terpaksa siow te harus bertindak kasar di hadapan matamu. Keadaan kita sudah dibuat jadi demikian mengenaskan, apakah kau masih punya semangat dan kegembiraan untuk melupakan perbuatan itu? Suma ing menungak dan tertawa terbahak-bahak. HMM, inilah yang dinamakan memetik tali paipa di bawah pohon wonglian, mencari kesempatan di tengah kegetiran hidup, sudah lama siow te tidak pernah melepaskan hajatku di tubuh perempuan, inilah kesempatan yang paling baik bagiku. Paipa adalah semacam alat musik kuno di Tiongkok yang menyerupai kecapi, sedang pohon wonglian adalah sejenis pohon yang buahnya amat pahit sekali melebih pahitnya ampedu. Lam Kong Pak yang menyaksikan kecabulan suma ing, napsu membunuhnya seketika muncul menyelimuti seluruh wajahnya, dalam hati ia berpikir, bajingan yang tak tahu. Diri, rupanya kau telah memilih jalan menuju ke arah kematian HMMM jangan salahkan kalau aku tertindak kejam terhadap dirimu. Sambil meloncat ke tempat persembunyiannya ia tertawa dingin tiada hentinya, selangkah demi selangkah badannya perlahan-lahan mendekati tubuh suma ing ketika meras akan datangnya seseorang di tempat itu, dengan cepat ciu cien cien berpaling ke samping. Tetapi setelah mengetahui bahwa orang yang hadir bukan lain adalah Lam Kong Pak, dalam waktu singkat air mukanya berubah beberapa kali, di tengah kebencian terselip pula rasa cinta dan sayang. Begitu kacau perasaan hatinya sehingga ia sendiri pun tak jelas bagaimanakah perasaannya ketika itu. Tetapi ketika ia teringat kembali kalau ayah serta ibunya mati di tangan si anak muda ini, bahkan mati dalam keadaan yang mengerikan ia segera mengertak gigi kencang-kencang dan melengos ke samping. Suma ing seru Lam Kong Pak dengan suara keras sungguh tak nyana tabiat jelekmu hingga kini tetap tak berubah. HMM, HMM kau inginkan kera mati yang bagaimana katakanlah cepat aku bisa memenuhi harapanmu itu. Suma ing tertawa dingin ia tetap mencengkeram jalan darah cian cien hiat di bahu ciu cien cien dengan kencang sementara biji matanya berputar ke sana mencari akal. Ia tahu bahwa Lam Kong Pak adalah seorang kuncu meskicun antara dia dengan gadis si ciu itu terikat dalam dendam berdarah, tetapi tak nanti ia biarkan ciu cien cien menderita kerugian di tangannya. Si jago arak dari Lam He malu bertemu dengan orang ia tundukkan kepalanya rendah-rendah dan tak berani memandang wajah Lam Kong Pak secara langsung. Ketika dilihatnya Suma ing tertawa dingin terus-menerus tanpa menjawab pertanyaannya. Lam Kong Pak semakin gusar herdiknya, bangsat kau masih belum juga mau melepaskan orang. Ciu cien cien yang selama ini membungkam dalam seribu bahasa mendadak entah dari mana datangnya keberanian tiba-tiba berteriak keras. Urusan pribadiku tidak sulih kau ikut campur aku tak ingin kau ikut campur di dalam persoalan ini. Lam Kong Pak berdiri melengak serunya tempat rasa apakan kau rela didi. Tentu saja rela, tukas ciu cien cien ketus. Lebih baik aku bersama dia daripada bersama kasih manusia berhati keji yang sama sekali tak berperi kemanusiaan. Cien cien ujar Lam Kong Pak sambil menekan hawa gusar yang telah berkobar di dalam hatinya. Untuk kesekian kalinya aku minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Uiu, terus terang kuakui bahwa aku memang punya maksud dalam melakukan pembunuhan terhadap ciu cien keng, tetapi kematian ibumu sebetulnya jauh di luar kemauanku. Tutup mulutmu bentak ciu cien cien dengan keras, teringat akan kematian ibunya yang mengerikan, bagaikan kalap gadis itu menjerit lebih jauh. Kau anggap setelah dirimu memukul tubuh orang sampai sakit lalu memberi orang itu sebiji gula-gula, urusan jadi beres dengan begitu saja. HMMM aku ciu cien cien begitu benci dan dendamnya kepadamu sehingga ingin sekali ku gigit dagingmu, ku hirup darahmu untuk melampiaskan rasa sakit hatiku ini. Lam Kong Pak tidak ingin melayani gadis itu untuk bersilat lidah lebih jauh, sambil tetap bersabar diri ia berpaling ke arah Sumaing dan menegur, Sumaing, apakan kau belum juga mau lepaskan gadis itu? Lebih baik kau bertanya dulu dengan dirinya HMM, kenapa kau mesti mencampuri urusan pribadi orang lain, toh orang tidak sudi menerima kebaikanmu itu. Heee, 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 kau harus tahu bahwa di kolong langit bukankah saja yang menjadi seorang pria, meskipun wajahku sudah hancur dan rusak tetapi hatiku masih Tutup mulut anjing Muhar di Klem Kong Pak keras-keras, dengan sikap menghina ia meludah ke atas tanah lalu jengeknya sinis, kau masih terhitung seorang manusia. HMMM, delapan keturunan nenekmu yang sendiri sudah lupa, itu masih disebut seorang manusia, heee, Sumaing kau lebih pantas jadi seekor anjing yang pintar menggonggong. Titik. Sumaing tidak memperdulikan ajakan lawan, cekalannya pada bahu ciu cien cien tetap tidak dilepaskan bahkan semakin lama semakin kencang. Perlahan-lahan lem kongpak mendesak lebih maju ke depan, serunya lagi, bajingan anjing kalau aku ingin membunuh dirimu pekerjaan itu bisa dilakukan dengan gampang sekali bagaikan membalik telapak tangan sendiri. Titik. Sumaing tetap tertawa dingin tidak hentinya tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Ciu cien cien sebaliknya jadi mendongkol, terdengar ia membentak keras, enyah enyah dari sini aku takkan sudi membiarkan urusan pribadiku kau campuri. Lem kongpak sendiri pun tak dapat menahan sabarnya lagi, dia pun berteriak keras, apakah kau mencintai dirinya? Sedikit pun tidak salah aku memang amat mencintai dirinya. Huh kau cemburu kau merasa iri dan dengki titik. Heee heee heee, omong kosong sahut lem kongpak sambil tertawa dingin, aku lem kongpak tidak nanti bakal dengki iri atau cemburu terhadap manusia macam itu. HMM aku berbuat demikian karena aku tidak ingin meyaksikan kau tertipu dan terjebak di dalam perangkapnya, tetapi kalau memang kau berharap demikian. Tentu saja aku tak usah mencampuri urusan pribadimu lagi. Walaupun di luar ia berkata demikian tetapi badaannya sama sekali tak berkutik dari tempat semula, sebab ia mengetabui dengan pasti selama Chiu Chien Chien berada di sisi sumaing, maka 80% dia tak akan memperoleh hasil yang baik. Melihat si anak muda itu belum juga berlalu dari situ, Chiu Chien Chien segera tertawa dingin jemjeknya. Kau toh tidak ingin mencampuri urusan pribadiku lagi kenapa tidak segera angkat kaki dari sini ayoh silahkan pergi. Dengan sedilem kongpak menghela napas panjang, dengan perasaan apa boleh buat ia putar badan dan berlalu dari situ. Mendadak sumaing mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, ternyata di kolong langit masin ada perempuan yang tidak menyukai dirimu haaah, haaah, titik. Mendengar sindiran tersebut lem kongpak segera menghentikan langkahnya dan berpaling. Tetapi sebelum ia mengumbar amarahnya sambil tertawa dingin Chiu Chien Chien telah menyambung, ucapannya sedikit pun tidak salah meskipun raut wajahnya sudah hancur dan musnah tetapi aku masih tetap mencintai dirinya. Lem kongpak jadi melongo dan merasakan hatinya sangat tak enak, ia merasa bahwa tindakannya kali ini telah terbentur kena batunya. Kendati begitu namun si anak muda itu tetap merasa tidak tega membiarkan Chiu Chien Chien tetap berada di tangan sumaing, sekali lagi sambil menahan rasa gusar yang berkobar di dalam benaknya ia berkata. Chien Chien terhadap persoalan yang menyangkut kematian ayah dan ibumu peduli maukah kau memaafkan diriku atau tidak aku tetap tak akan menyalahkan dirimu, tetapi demi kesucianmu serta kehormatanmu aku berharap agar kau jangan bergaul lagi dengan sampah masyarakat tersebut. HMM, ayuh kita pergi saja dari sini seru Chiu Chien Chien sambil menarik tangan sumaing. Aku tak sudi melihat tingkah lakunya yang serba tengik dan memuakan itu berlangsung terus di hadapan mataku. Sumaing jadi amat kegembira cepat-cepat ia gandeng tangan gadis So Chiu itu dan berlalu dari sana. Dengan berlalunya kedua orang itu, mau tak mau si jago arak dari LEM HE terpaksa harus mengikuti di belakangnya. LEM KONG PAK merasa benar-benar terhina, seluruh hawa amarah yang berkobar dalam dadanya terkumpul semua di atas sepasang matanya, dengan pandangan berapi-api bentaknya keras, Chien Chien, kau inginkan aku berbuat apa sehingga kau sudi memaafkan aku. Mendadak Chiu Chien Chien berhenti dan menyahut dengan suara keras, selamanya aku tak akan memaafkan dirimu selama aku masih hidup tidak nanti aku sudi melepaskan dirimu dengan begitu saja. Tetapi kalau kau dapat mematahkan rantai yang memelenggu tubuh mereka, maka aku segera akan tinggalkan dirinya. Dengan langkah lebar LEM KONG PAK maju menghampiri Suma Ing segenap bahwa murni yang dimilikinya dihimpun ke dalam telapak, dalam sebuah pesentakan dasyat. Keraak rantai baja yang kuat dan keras itu seketika putus jadi dua bagian. Chiu Chien Chien berdiri tertegun, mendadak sambil menutupi wajahnya ia lari tinggalkan tempat itu. Suma Ing hardik LEM KONG PAK dengan suara keras sepeninggalnya gadis Chiu Chiu itu. Aku LEM KONG PAK terhadap dirimu sudah melebih batas-batas kesabaran seseorang, kalau moralmu yang beja tidak berubah juga. HMM bila kita simpai bertemu kembali di lain saat, kau harus tahu bagaimanakah akibatnya. Bicara sampai di situ ia merandek, kemudian bentaknya kembali, ayo pergi lewat arah situ. Suma Ing sadar bahwa dirinya bukan tandingan lawan, dengan pandangan yang benci dan penuh rasa dendam ia melotot sekejap ke arah si anak muda itu dari sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menyesal atas perbuatannya. LEM KONG PAK tidak bisa berbuat lain kecuali menggelah napas panjang. Beberapa saat kemudian ia pun bersiap-siap untuk tinggalkan tempat itu guna menyatroni kembali markas besar perkumpulan Liok Maopang, belum sampai badannya bergerak tiba-tiba tampaklah segumpal bola asap. Yang besar dan aneh perlahan-lahan membumbung tinggi ke angka A di tempat kejauhan. Sekilas pandangan saja LEM KONG PAK segera kenali hawa gumpalan bola asap yang barusan ditemuinya bukan lain adalah asap hie keng yang dilancarkan oleh si kakek Imbian siu si kakek asap berawan si kolok, buru-buru ia memburu ke situ. Terlihatlah Hek Tong Tui Hun si lampu hitam pengejarnya Waleng Ching Chiu beserta Imbie A O Siu si ekolok. H.O. Bu Siang si setan gantung hidup Gou Chiat dan H.O. Hek Chun Kou si rasul hitam tebal Chintong. Empat orang sedang mengecung Liu Hao Siang kakak beradik di tengah kalangan. Sementara itu si kakek asap berawan sedang menyemburkan segumpal asap huncue yang tebal ke arah tubuh Liu Hao Siang. Gumpalan bola asap yang besar dan aneh itu mengumpul tanpa buyar. Tiba-tiba dengan mengubah diri jadi sebuah lingkaran asap langsung menjerat leher majikan muda dari benteng H.O. Hek P.O. tersebut. Menyaksikan datangnya serangan Liu Hao Siang segera keluarkan jurus H.O. Hek Pasih 8 jurus biruang terbang untuk memapakinya. Bela amgelang asap itu seketika tergetar buyar keempat penjuru. Tetapi tubuh Liu Hao Siang sendiri pun terpukul mundur satu langkah ke belakang. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Keempat orang gembong iblis itu segera tertawa terbahak-bahak. Tiga orang sisanya tetap tak ada maksud untuk turun tangan. Rupanya mereka ada maksud untuk mempermainkan dua bersaudara si Liu ini. Kembali imbyan siu si kakek asap berawan hisap hunwe-nya dalam-dalam, kemudian disemburkan keluar lewat lubang hidung dengan membentuk dua buah tangan yang besar langsung mencomot ke atas dada dari Liu Ha-ha-ha-ha. Rupanya ia hendak menggunakan ilmu Liu San Engjiao tersebut untuk meraba dan meremas-remas payudara orang. Liu Ha-ha-ha-ha yang menghadapi serangan cabul seperti ini langoung saja naik pitam, tangan kirinya dengan memakai jurus Ha-ha-ha-ha. Patsy delapan jurus burung walet terbang melancarkan sebuah serangan dasyat, sementara ujung baju kanannya dikibaskan keluar. Ser-e-e-et, ser-e-et, 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 tiga batang senjata garpu koboloi hunwe langsung meluncur keluar. Imlan siu si kakek asap berawan tidak malu jadi seorang jago kawakan yang mempunyai nama harum, mangkukan huncuenya segera dikibaskan keluar sebelum senjata garpu koboloi hunwe tadi memisahkan diri ia telah melepaskan pula kantongan tembakau kulit menjangan korekan huncue serta tangkai kemalah hijau untuk memapakinya. Kering-kering tiga kali suara dentingan yang amat memekikan telinga tiga batang koboloi hunwe yang mengancam datang ada dua batang yang berhasil disapu rontok, sedang sisanya yang sebatang mendadak meluncur ke bawah dan langsung mengancam matuk kaki si kakek tua cabul tadi. Imlan siu si kakek asap berawan jadi amat terperanjat, mangkukan huncuenya segera ditekan ke bawah dengan jurus luk hoahang kau tenaga. Sakti menggurat selokan satu serangan hebat kembali dilepaskan. Traaang, gerakan yang amat keras bergeletar di seluruh bumi, senjata garpu kobolilok yang terakhir berhasil dipukul rontok. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, si setan gantung hidup Gou Chie tertawa tergelak. Permainan dari si Yeheng barusan betul-betul luar biasa nama besarmu ternyata bukanlah nama kosong belaka. Imlan siu si kakek asap berawan jadi teramat bangga, dengan wajah berseri-seri kembali ia maju merangsek ke depan, dalam hatinya timbun niat untuk mendemontrasikan kelihayan ilmu silatnya. Mangkok huncue kantongan kulit menjangan, korekan buncue serta tangkai kemalah hijau yang dilepaskan ke tengah udara tadi kembali digetarkan keras-keras, bagaikan titiran angin puyuh keempat macam benda tadi segera meluncur ke muka dan mengancam empat buah jalan darah di atas dada gadis si Liu tersebut. Pada dasarnya kepandaian silat yang dimiliki Liu Awian memang kalah setingkat kalau dibandingkan dengan dirinya menyaksikan semua serangan yang dilepaskan mengarah pada bagian vital yang terlarang dari kaum wanita, ia jadi naik pitam. Dengan penuh kegusaran gadis itu membentak keras, badannya segera menerjang maju ke depan. Tetapi justru karena disebabkan karena pikiran serta hatinya sedang diliputi oleh hawa gusar yang meluap-luap tanpa sadar gerakan tubuhnya pun jadi kacau balau tidak karuhan. Menyakaikan adik perempuan keteter. Liu Haos yang segera membentak keras badannya bergerak siap memberikan bala bantuannya. Siapa tahu imbian siu si kakek asap berawan mempunyai rencana masak di dalam hatinya, asap hiekang yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam mulut segera disemburkan keluar. Blum. Liu Haos yang sama sekali tidak menduga akan datangnya serangan aneh itu, di tengah benterokan keras badannya terpukul mundur sejauh lima langkah lebih, sedangkan tangkai kemala hijau yang disambit si kakek asap berawan telah melanjutkan kembali serangannya menghantam pergelangan tangan Liu Hauian. Mendadak terdengar suara gertakan keras berkumandang datang memecahkan kesunyian, sesosok bayangan manusia laksana sambaran kilat cepatnya meluncur datang. Kraat, tangkai kemala hijau dan si kakek asap berawan yang hampir saja menghantam pergelangan Liu Hauian itu mendadak patah jadi beberapa bagian. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Liu Hauian segera mundur tiga langkah ke belakang, sedangkan imbyam siu si kakek asap berawan dengan ketakutan mundur pula dua langkah ke belakang. Terlihatlah lem kongpak dengan wajah penuh napsu membunuh berdiri seram di tengah-tengah kalangan. Di tangannya masih mencekal kutungan tangkai kemala hijau tadi, serunya dengan suara ketus, bajingan tua si siye, hitung-hitung kau pun termasuk seorang jago lihai kelas satu, sungguh tak nyana perbuatan yang bisa kau lakukan hanyalah menganiaya serta mempermainkan kaum wanita belaka titik HMM benar-benar tak tahu malu. Perlahan-lahan imbyam siu si kakek berawan berhasil juga mendenangkan hatinya yang kaget dan seram itu, walaupun ia sadar bahwa kepandaian silatnya masih bukan tandingan lawan tetapi dengan hadirnya tiga orang jago lihai yang lain di tempat itu keberaniannya tanpa terasa muncul kembali. Mendengar ajakan tersebut ia tertawa dingin. Bajingan cilik kau pingin campur tangan dalam persoalan ini. Serunya. Si ekolog kau tak usah tekabur sahut lem kompak dengan suara dingin, permainan busukmu itu sudah ku ketahui dan ku kenal sedari dulu kala, begini saja andai kata kau dapat menyambut datangnya kutungan tangkai kemala hijau ini tanpa berhasil mengetar mundurkan tubuhmu. Maka hari ini aku akan mengampuni dirimu satu kali sebaliknya kalau badanmu terpakul mundur. HMMM, HMMM. Begitu ucapan tersebut diutarakan keempat orang gembong iblis itu serentak tertawa dingin tiada hentinya, jelas mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan pemuda itu. Nah, sambutlah, hardik lem kompak. Sereet, sekilas bayangan hijau yang tajam laksana sambaran kilat cepatnya langsung menghantam dada si ekolog. Walaupun si ekolog tidak begitu percaya akan kedasyatan lawannya tetapi dalam pandangan umum serta rekan-rekannya ia pun tak berani bertindak gegabah, hawa murni segera disalurkan ke dalam telapak. Kemudian laksana kilat menyambar ke arah bayangan hijau itu. Traaang, di tengah suara dentingan keras, mimik si ekolog berubah sangat hebat.